Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lalu disitu ada kesalahan Jadi Masih itu seperti kita ini Kita gak terasa Kita gak terasa bahwa saja Kita menjauhkan yang-iakan banyak waktu Tetapi di dalam Al-Quran diperitakan Karena kesalahan itu ketika Datang permatian Kembalikan ke dalam dunia Kembalikan ke dalam dunia Bukan untuk bersenang-senang Bukan untuk ketemu dengan anak keluarganya Dengan istrinya Bukan untuk mencari kebahagiaan dunia Tapi untuk berahal Karena dia sudah terlalu melewatkan Banyak hari, banyak waktu Terlewatkan dengan siap-siap Kenapa mereka ingin nyesal Dan penyesalannya juga terlalu Dijelaskan di dalam ayam yang lain Bagaimana surihan ternil di dalam bulguk Parjina ya Allah, benar-benar kami ya Allah Nah, mahasiswa Pastikan kita akan beramal soal Inna wikil Sekarang kami sudah benar-benar yakin Kami benar-benar percaya Tetapi penyesalan ini sudah terlambat Dan ketika kita bisa waktu ini Mari kita gunakan genasya baik-baik Yang mumpul di bulan Ramadan Dan Di ayat yang lain dijelaskan Bagaimana penyesalan orang-orang suda Di alam kubur Lalu la akhartani Lalu la akhartani Ila ajarin Mumpadib Fa asyad lakakum Minas syarihin Ya Allah Kembalikan aku ala dunia Walaupun suda entah saya ya Allah Aku akan bersuada Apakah yang bersuada Dan apakah menjadi orang yang suda Jadi orang ahli kubur Kalau sudah masuk ke dalam kubur Mereka juga ingin dikembalikan Banyak ayat yang menjelaskan Betapa orang yang ingin sekali Kembali walau pun hanya sesaat Karena ini bersuada Dan apakah ini secara khusus menurunkan harta yang kita miliki di jalan Allah Untuk berbaikan untuk menjelaskan Untuk menyaturi anak yatim Untuk menggabungi Alhamdulillah Untuk Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah 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 Apalagi kita sekarang akan jadi Dalam bulan remater Dimana segala kebaikan kita akan dilipatkan Sekaligusan kita akan diambuni Dimana kita memang bintang Kepada Allah Kalau karena itu kematian adalah hal yang pasti Yang bisa-bisa kita diterapkan Siapa terpaksa akan merasakan kematian Udah-udah kita semuanya diberikan Pusyulung Ketima Tidak ada apa yang kita tahu Dan kita juga tidak pernah tahu Dimana kita akan meninggal Menghadap Allah Mungkin ini sekitar nasihat Mudah-mudahan kita bisa mendengar Dan memikirkan nasihat Yang datang dari Al-Quran Mudah-mudahan kita semua dikatakan Kusyul Ketima Dibadarifatil Al-Quran Al-Fadhiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton